Pemirsa, pemerintah telah memutuskan memisahkan media sosial dengan e-commerce. Itu artinya nasib social commerce atau S-commerce berada di ujung tanduk. Meski tidak menyebutkan nama, salah satu penyedia jasa yang disasar adalah TikTok Shop. Bagian dari media sosial TikTok ini memang menjadi perbincangan karena nilai transaksinya terus meroket. Kita ada informasinya berikut ini. Salah satu yang banyak membuat orang tercengang adalah ketika sejumlah konten kreator atau influencer berjualan di TikTok secara live. Hanya dalam waktu terbilang singkat, nilai penjualan mereka sangat mencengangkan miliaran rupiah dalam beberapa jam saja. Dr. Richard Lee yang kerap membuat konten edukasi tentang kesehatan berjualan secara live bersama timnya selama 23 jam dan berhasil meraup nilai penjualan sangat fantastis sebesar 41 miliar rupiah. Ada akun Mami Louis yang memiliki nama asri Louis Scarlett berjualan secara live selama 26 jam dengan nilai penjualan 45 miliar rupiah. Mami Louis bahkan menjadi kreator dengan jumlah pesanan terbanyak dalam satu sesi live shopping di Asia Tenggara dengan 232.400 pesanan. Sementara akun kreator Koh Choon yang kerap membuat konten edukasi peralatan elektronik dan gadget berhasil membukukan nilai penjualan 21 miliar rupiah dari berjualan live selama 24 jam. Berikutnya pemirsa kita lihat. Inilah nilai penjualan yang sangat fantastis dari sejumlah konten kreator atau influencer membuka mata banyak pihak bahwa reach atau jangkauan TikTok shop sangatlah besar. Indonesia per April 2023 tercatat sebagai negara pengguna TikTok terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dengan jumlah 113 juta pengguna. TikTok shop bahkan menjadi platform media sosial yang paling sering digunakan untuk berbelanja online di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 45% Jauh di atas media sosial seperti WhatsApp 21%, Facebook shop 10% dan Instagram shopping 10%. Terbukti gross merchandise value atau angka penjualan melalui TikTok shop di Indonesia mencapai 2,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 37,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Ya namun perjalanan TikTok shop tidak lagi mulus pemirsa. Pemerintah melalui kementerian perdagangan memutuskan untuk meniadakan kategori social commerce. Social commerce dikembalikan pada fungsi semestinya sebagai media sosial. Sementara jasa perdagangan akan dilayani melalui e-commerce. Social commerce nantinya hanya akan menjadi media promosi bukan untuk berjualan. Pemerintah juga berusaha melindungi industri dalam negeri terutama UMKM dengan menerbitkan aturan positive lease di e-commerce untuk menentukan barang impor jenis apa saja yang diizinkan dijual di e-commerce. Aturan itu masih ditambah dengan nilai barang impor yang dijual minimal berharga 100 dolar Amerika. Ya berikutnya pemirsa kita lihat. Pemerintah memang tengah berupaya untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri terutama UMKM. Kebijakan ini pemirsa diharapkan dapat memberi angin segar bagi perekonomian negara. Namun tak dapat dipungkiri social commerce telah membantu banyak orang dan menjadi sumber pemasukan. Akankah kebijakan ini efektif? Benarkah social commerce benar-benar tamat atau justru akan menemukan bentuk baru? Kita lihat bersama-sama.